Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun meminta kepada seluruh pengelola tempat wisata untuk mendukung kebudayaan lokal. Pasalnya kebudayaan lokal layaknya reok kini mulai diakuisisi oleh negara lain sehingga perlu dilestarikan. Pagelaran reok ponrogo yang diselenggarakan oleh pengelola wisata Nusantara Edu Park Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kauk Faten Madiun, merupakan bentuk pelestarian budaya lokal. Serta sebagai simbolis penyerahan petisi save reok ponrogo dan dukungan kepada pemerintah agar segera mendaftarkan reok ponrogo sebagai warisan budaya tak berbenda ke UNESCO. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Anang Sulis Siono menjelaskan pihaknya menginstruksikan kepada seluruh pengelola wisata di Kauk Faten Madiun agar turut serta mendukung budaya lokal sesuai potensi wilayah setempat. Agar kebudayaan lokal di wilayah setempat dapat dilestarikan. Dan dikenalkan kepada pengunjung yang berwisata. Kita ada momen save reok ponrogo di Kampung Pusilat. Kampung Pusilat ini juga mendukung bagaimana agar reok ini berkembang di Kauk Dian Madiun, di Kauk Dian Madiun, dan juga di Indonesia. Kalau ini bagian dari event yang memang kita wajibkan, apapun. Sehingga di seluruh lokus harapan kita, itu ada beberapa event yang memang menjadi umbulan. Termasuk salah satunya reok. Saya menyakinkan dan mendukung bahwa reok ponrogo asli milik Indonesia. Nah, kita akan kolaborasi dengan pengunjung untuk menyorakan petisi bahwa reok itu betul-betul milik Indonesia. Dari kami selaku tempat wisata, akan kami berikan kepada Dinas Pariwisata, Kauk Dian Madiun, dan akan kami diberikan ke Dinas Kebudayaan, di Ponorogo. Selain upaya mendukung kebudayaan lokal, pariwisata juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Tova Pradana, JTV Madiun